Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang melakukan olat TKP mengamankan beberapa barang bukti serta selembar surat wasiat. Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas di dalam sebuah kamar kos di Jalan Buah Tahir, Lorong 7, Kecamatan Tamalate, kota Makassar pada Rabu malam. Kejadian ini pun sontak membuat geger penghuni kos lainnya serta warga di lokasi. Penemuan dua jenazah ini diketahui pertama kali oleh penghuni kos lainnya yang mencium bau tak sedap di sekitar kamar korban. Curiga terjadi sesuatu, tetangga penghuni kamar kos pun berinisiatif menghubungi polisi. Tim dokpol forensik dari Rumah Sakit Bayangkara serta tim inafis dari Polres Tabis Makassar yang melakukan olah TKP. Penduga kedua korban telah tewas sekitar lima hari yang lalu. Petugas juga mengamankan beberapa barang milik korban serta selembar surat wasiat bertuliskan permintaan maaf yang ditujukan oleh orang tua korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.